waaah Alfa guys ketemu lagi dengan Jun Centong kali ini channelnya Alfa Gloss bareng Jun Centong berada di bengkel spesialis mobil tua lah penasaran kan bengkel mobil tuanya itu ngerjain apa kita tepatnya ini berada di sumber motor yuk kita langsung yuk masuk ke dalam yuk ketemu dengan mas kecok nih pengelolanya sini sahabat saya mancing yuk masuk yuk yuk sini Alfa guys kira-kira biaya mau bikin kaya gini habis berapa mas? orang mau bikin kaya gini? iya terima aja di mungkin 150an ini mas? 100-150 juta? sama audio ya kayaknya itu mas kecok yuk samper yuk mumpung orangnya mainan hp biasanya sibuk kok mas kecok wey mas kecok aduh mas kecok lama gak ngobrol lama gak ngobrol kita lama gak mancing juga wah ini temenku mancing lho Alfa guys sering mancing kita ya mas ya mas kecok ini salah satu orang yang suka tak ajak mancing dia hobi mancing tapi saya kaget kenapa kok dia bisa hobi mobil kaya gini lho? istimewa istimewa mas kecok aku boleh gak jalan-jalan di bengkelmu? boleh boleh aku liat kok mobilnya bagus-bagus dan VW semuanya mas kecok mas kecok awal mulanya bisa suka mobil kaya gini tuh gimana mas kecok? apa ya? suka ini gara-gara bentuknya lucu kan? oh lucu ya bentuknya lucu imut-imut kenapa harus VW padahal mobil kan banyak di dunia kik banyak lho mas di dunia banyak ya? iya tapi kebetulan komunitas VW itu komunitas terbesar di dunia komunitas terbesar di dunia? iya komunitas mobil terbesar di dunia oke 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 istimewaannya apa mas? kok suka kaya gini? ya istimewaannya ya satu bentuknya lucu mas oh bentuknya lucu terus dia mesin juga mudah didapet seperpat masih banyak lah yang jual malah tak kira mungkin alfages juga ngiranya kalau kita merawat mobil VW ini kan hitungannya itu mobil kuno mas? iya seperpatnya itu pasti mahal dan langka oh kalau mahal sih relatif ya? relatif cuman kalau langka enggak sih sebetulnya relatifnya itu tergantung kenal sama orang dalam apa enggak? iya tergantung punya emang apa enggak? oh iya bener nah itu bener mas ini mobil loh kelihatannya panjang banget ini dua mobil apa satu mobil mas? ini satu satu nah kok bisa panjang? di custom kita tambahin sepanjang satu pintu ini tuh satu meter nambahinnya pakai VW juga? enggak bikin oh bikin sendiri bikin ini bikin ini kan bikin sendiri? iya dibengkel sini bikin dibengkel sini wow ini kan rektop bisa dibuka biasanya ini yang seneng buat weddingan sih mas buat wedding sewa wedding buat wedding gitu oh ini dibuka kayak sunroof gitu ya mas? iya kalau VW ini namanya rektop rektop jadi dia di rektop oke oke coba dibuka mas? coba boleh enggak? boleh boleh ya alpha guys yuk lihat yuk bisa dibuka bisa dibuka gini oh manual manual zaman dulu belum ada elektrik jadi bisa dada-dada kayak Putri Indonesia hai alpha guys ketemu lagi dengan Jentang kali ini Jentang mau wedding lagi keren dalamnya juga keren alpha guys ini kita lihatin alpha guys oh enggak eh iya wah keren alpha guys wah mas duduk sini tuh mas duduk sini tuh oh duduk sini tuh kamu yang punya aku duduk amir sini mas ini mas ini ada tersembunyi lu ini apa mas tersembunyi? tuh ada ininya wow ada TV nya hehehe bisa ini nonton oke oke ini solusi di saat listrik mati pengen nonton TV ya mas iya betul pas lagi mau nonton PSX sinetron nonton sinetron PSX juga bisa istimewa ini kira-kira biaya modif kayak gini habis berapa mas ini kira-kira ya berapa ya mas kalau mau orang mau bikin kayak gini nih iya full sama ininya apa oke ya pokoknya full terima jadi Alfages biar tau nih Alfages ya terima jadi mungkin 150an mas 150 juta sama audio ya sama bahan mobil sama bahannya juga bahannya sendiri oh bahan sendiri astaga 150 juta murah 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 buat Alfages murah wong Alfages duit itu hehehe hehehe penonton kita tuh duit kere gunek ke nah penonton kita tuh Alfages tuh orangnya berduit semua hmm terus kalau untuk apa namanya manjangin manjangin itu sudah termasuk oh udah termasuk manjangin udah custom interior udah audio dan lain-lain oke 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 kalau mobil ini sendiri pernah ditawar 250 kenapa tidak dikasihkan karena kurang sih kalau mobil ini kan spek dia basicnya VW tua iya VW tua itu bahannya aja udah mahal nih iya terus pernik-pernik dia ini pak ori semua oke jadi kayak kurang masuk sih kalau ditawar segitu iya sih hehehe karena hobi ya mas ya hobi orang seneng itu beda kita sudah membangun seperti ini orang tinggal terima jadi kepuasanya beda kebetulan VW itu lebih tua lebih mahal mas lebih tua iya nah ini basicnya tahun 59 59 59 itu zaman presiden masih Pak Herta ya enggak itu sebelum Soekarno punya putu hahaha sebelum bener wah asisten saya memang istimewa besok gajimu naik hahaha aku sebenarnya paling suka tuh yang ini paling suka yang ini 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 konsepnya tuh buat balap ya mas iya ini konsepnya buat balap race drag race lo lebih ke drag race drag race drag race kirain ini mas rally soalnya aku lihat kok banyak gede Soeknya juga tinggi ini tinggi kan enggak ada mesinnya ini pesanan apa punya enggak punya sendiri itu juga mas iya punya bengkel sini mas tapi kenapa itu mas kecok apa burn out itu pakenya mobil VW yang kombi kombi iya kenapa enggak yang enggak gini aja mas kan kebetulan VW kombi burn out tuh baru saya mas disini oh pengen dari yang beda ya daripada yang lain iya viral biar viral aja sih biar FUP iya betul biar FUP mas kecok itu bull out sampai bahannya itu meletus ya mas sampai ngetut suaranya mak dut sampai ternyata meledut itu yang depan juga sama ya mas iya balap juga mas drag ini kebetulan 2 mobil ini satu kelas satu kelas tuh dalam arti kelas dragnya sama dia oh iya 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 pernah juara-juara enggak mas juara kebetulan tahun 2019 itu ikut seri VW kebetulan mobil yang merah ini mobil tercepat sih di kelas VW iya lurus ya lurus tercepat iya tadi kan aku udah liat bodinya mas iya sekarang mesinnya ini mesinnya mas iya ini mesinnya mas oke naik mesinnya ini blok mesin masih bawaan mobilnya blok mesin masih bawaan masih bawaan mobilnya masih asli bawaan mobilnya cuman kita bore up kita stroke up iya sama custom-custom lainnya lah iya standar ya untuk ter AC ini ukurannya eh 84 langkahnya dia 84 pistonnya 94 jadi CC nya masuk 2332 2332 tapi 4 barrel tapi ya bisa kencang ya mas ya padahal bodinya ini kan full full besi dari pada mobil sekarang kan banyak plastik saya mas ya iya iya mohon maaf ya saya juga suka mobil tua hehehe classic word is not plastik nah betul banget tapi masih ngangkat ya mas ya iya belum dipasang ya mas ya belum ini masih baru di ini lagi sih setting-setting lagi kowok ya di mas kebetulan besok Agustus main di Jakarta mas main di Jakarta? dimana mas siapa tau alfages ada yang ada yang mas kecok lover wah alfages mainnya di lanut apa ya kabupaten Bogor oh di Bogor eh Bogor ini kok Jakarta Bogor sorry Bogor oh iya Bogor ikutnya Jabotabek ya mas iya Jabotabek ini nih fungsinya buat apa ini kepet hehehe ini fungsinya buat apa kalau di pedok gitu mas hehehe ngopi jadi kalau hehehe gitu loh jajan hehehe 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 buat ngopi hehehe 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 kira ini ada fungsinya mas enggak fungsinya ini sih buat downforce aja sih buat jadi apa angin dari depan tuh biar gak langsung mobilnya biar gak ngangkat oh efeknya dikasih ini kalau pas start itu pas top speed kalau pas top speed itu gak jumping mas oh gitu jadi sebenarnya ini kalau ee alfageist tau biasanya ah cuman variasi hehehe padahal sebenarnya ada fungsinya ya mas iya ada mas jadi waktu dia top speed anginnya kesini nih pelajaran hehehe mobilnya tetep stabil hehehe oke jadi gak hehehe tapi aku pernah liat mobil yang dikasih roda kayak Holden ya ini yang belakang itu itu wheelie bear namanya ada juga ini kebetulan dicopot wheelie bar nya disitu itu juga untuk iya nek kalau itu biar gak ini standing oke ada wheelie bar nya cuman kebetulan lagi dicopot mas kecok hehehe kita kan tadi udah muter-muter hehehe ada liat mobil custom liat mobil drag terus yang dimodifikasi jadi panjang itu kalau mas kecok sendiri di bengkelnya itu lebih fokusnya yang mana biar alfageist tau kalau fokus kita ee fokus semua sih mas fokus semua iya fokus semua jadi tidak ada prioritas fokus yang mana gitu enggak ya enggak mas kita semua dikerjakan kalau kita bisa ngerjakan ada umpama customer nih dateng mau dia permintaan mau custom mesin ee dari 1600 jadi 2000 cc umpama kita bisa ya bisa gitu kita tetep fokus gitu lho tetep fokus ya tetep fokus ya kalau mau rebuild body mau restorasi total lho mama bisa kita bisa oke itu kalau masuk bengkel itu biasanya di pengerjaan pengerjaan nah pengerjaan semisal kayak mesin terus restorasi terus modifikasi itu biasanya kalau di bengkelnya mas kecok sendiri itu lama atau enggak kalau kita biasanya udah umpama restorasi bodi nih VW kodok umpama kita udah 4 bulan kita bisa ngerjain biasanya kalau begitu kan ada kendala enggak dari kita aja sih mas biasanya sih ya kita ngerjain kodok nih ini mungkin kendala dari sananya yang punya mobil mungkin pemilihan warna aja kadang ini mas bikin lama juga oh iya iya bener sih mas kalau mau ini wah kok kurang ya gitu kok pemilihan warna pun kadang bisa setuju itu mas saya juga pernah mengalaminya jadi kalau galau ya mas restorasi mobil warnanya candy candy gitu apalagi sekarang jaman-jamannya BTS biar imut pasti lama mas karena catnya itu kadang wah ini kok merahnya kok kurang gini nah wah hijaunya kok kurang gini nah itu biasanya kalau aku tak sampel di plat kotak gitu sih maka tak kasih beberapa sampel gitu ini mau yang mana gitu biasanya gitu terus kadang kendalanya juga si customer sendiri dia itu waktu mau ditunjukin mas kalau catnya gini gimana gitu susah waktunya gitu ya oh iya itu kendalanya ya mas iya itu ya ada itu mungkin ada mungkin dia udah masukin mobil terus di tengah-tengah berhenti berhenti untuk administrasinya gitu kan oh iya 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 bisa juga siap 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 jadi gak gak tentu dari pihak kita aja yang molor sih sebenernya iya kalau seandainya nih datang kesini tapi mobilnya bukan VW kalau bukan VW mungkin kalau restorasi bodi bisa kita oke jadi khusus untuk bodi ya untuk restorasi restorasi bodi kita bisa repaint terus ngelas ngelas ngenteng semua kita bisa kalau modif modif seperti apa namanya VW yang tadi panjang itu bisa juga ya bisa bisa juga untuk bodi kita bisa kayak ini ya mas ya tapi kalau ini VW ya mas ini ya ini VW oke ini VW ini VWnya asli model pick up gini atau ini VWnya modelnya sebenernya tadi ini mikro mikro bus kita potong-potong semua kita ambil sasisnya aja ini jadi bodi ini full bikin disini oke bodi ini full bikin disini kepalanya itu dari lantai-lantainya dari ininya full bikin yuk mas liat yuk alfages yuk liat yuk alfages dari model kombi jadi seperti ini ini namanya Dakota mas dari kombi type 1 yang generasi pertama cuman dia single cabin dibikin single cabin ini kebetulan pake dempul alfagloss yang body light mas wah ya bener bener memang itu harus wajib mas iya 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 karena alfagloss yang body light itu ya alfages itu waktu diketok tuh masih kerasa tipis nih betul sekali mas kebetulan body light ini juga bentuknya tuh gampang terus empuk ya mas ya empuk dia apa namanya ringan dembolnya ringan terus di amplas juga nggak rekoso mas oke loh suaranya dan body light ini rekat sama plat tuh kayak nggigit gitu mas nggigit nyokot ya mas mas jalan-jalan ke depan yuk aku soalnya tadi ada dua VW yang kelewatan waktu kita jalan oh gitu ya jalan-jalan baiklah siap ijo royoroyo hai ini dia nih ini custom ini mas ini ini apa namanya ya VW tahun berapa custom ini mas ini tahun 68 mas tahun 68 ini Resto custom sih restorasi custom dan juga custom alfages keistimewaannya apa mas kalau ini keistimewaannya kalau dari mobil ini sendiri dari bawaan sendiri ini kodok tahun 68 slidding roof slidding roof oh ini ya mas ya amit amit slidding roof iya ini asli bawaannya mas slidding roof wah keren nih jadi ini bukanya dia diontel mas teke 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 tapi masih bisa dibuka ini kontelannya gak ada ini kontelannya gak ada ini kontelannya gak ada customnya saya custom kaki-kaki kaki-kaki bikin drop speedel terus adjuster buat mendekin iya sama pelek ini custom custom two-piece construction ini konstruksinya tupis kayak pelek-piespah itu mas iya jadi ini bisa dicopot tempat ini bisa dicopot tinggal tengahnya atau ini eh ini ya mas ya ini ya ini tengah ini bisa dicopot sendiri ini sendiri jadi ini boltnya ini di ripetnya ini dicopot bisa kayak pelek-piespah itu tiga atau tiga tuh oke 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 ini tuh kayak mas kayak apa BBS gitu ya mas ya ya kalau yang asli ya iya bener masih empuk gak mas ini kalau buat ya nek buat saya masih empuk sih masih empuk hitungan caper ya hitungan caper masih empuk sih buat luar kota gimana buat luar kota ini udah tak buat ke Jakarta itu tiga kali mas mogok berapa kali keadaan kayak gini mogoknya sekali mogoknya masalah ini sih sepilih sih masalah laker roda tapi berapa kali dibuat luar kota ini mas udah kalau luar kota kalau yang jauh Jakarta itu udah tiga empat kalian kalau Jogja udah dua kali lah nah ini juga ketinggalan ini mas ha nah ini ini kombi kombi ya mas ya ha kombi kombi kumis kalau orang VW bilang ini kombinya kombi kumis kombi kumis ini spesialnya apa mas keistimewaannya apa ini juga ini sih apa restocustom 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 ini kakinya tak narrow narrow itu apa ya shorten dimasukin drop speedle terus adjuster oke restocustom itu sih sama mesinnya agak kasih sentuhan dikit mas kecuk alfages pengen tau biasanya ikut-ikut event seperti event-event festival atau event-event apa VW ya kalau event VW ikut terus mas ikut terus ikut terus kalau ada event dateng terus kebetulan deket-deket ini ada event JVWF JVWF oh iya bener JVWF JVWF jadi nanti mas kecuk itu akan berangkat ke Jogja dan kita support support sama alfages ya mas untuk berangkat kesana ikut kelasnya kelas apa mas iya kebetulan ini mobil 2 ini ikut yang ikut kontes juga kontes 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 slam slam itu caper-ceperan kalau mas iya 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 caper-ceperan terus kalau yang ini ikutnya kelas apa mas ini slam juga cuma dia yang yang kombi kalau ini slam tapi yang kodok rencana mau dinaiki apa di towing biasanya sih di towing aku kok samar mas takut kok mobil disini gak ada yang towingan mas kecuali balap loh jadi pendek gini tetep kita naikin mas kecuk iya terimakasih banyak waktunya terimakasih banyak saya juga sudah berkunjung disini iya sama-sama terus buat alfages yang mau tau tentang bengkelnya mas kecuk itu bisa langsung kemana mas bisa follow di instagramnya sumbermotorvw mas sumbermotorvw di sini apa di sini nah di sini mas nanti di instagram itu ada cp nya sih di klik gitu sudah komplit maksudnya bisnis sudah komplit sudah komplit disitu ya oke alfa guys stay tune terus di channel ini karena nanti alfa close bareng dengan sumber motor bareng mas kecuk akan pergi ke event Jogja Volkswagen Festival 2022 pastinya bakalan banyak keseruan wah seru banget ya mantap oke pokoknya stay tune terus jangan kemana-mana pantangin terus channelnya alfa close hehehehehe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih